Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten dan bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Tiga jam petugas gabungan evakuasi pedagang terjepit di saluran air. Bupati siapkan sanksi berat kepada ASN yang gemar pamer harta. Terima kasih telah menonton! Ini dilakukan untuk mencegah petugas menghirup gas berbahaya yang terdapat di dalam sumur. Sulitnya medan serta terbatas petugas dan juga bobot sapi yang berat membuat evakuasi berlangsung lama. Akhirnya petugas memutuskan untuk menggunakan truk damkar agar bisa menarik sapi keluar. Menurut petugas keberadaan sapi pertama kali diketahui oleh pemilik yang menghitung jumlah sapi yang berkurang. Saat menyisir kebun baru diketahui terdapat sumur bekas dengan sapi sudah berada di dalam. Kesulitannya si berat badan sapinya, lalu medannya, lalu kekurangannya tenaga yang ada di lapangan. Tadi kami sampai di sini, sekitar 3 jam kami melakukan evakuasinya. Ya, karena di dalam sumur itu memang banyak sampah, lalu ada zat-zat, ada gas-gas yang tidak bagus untuk hewan atau manusia. Jadi si sapinya itu terburu mati. Setelah 3 jam, sapi akhirnya berhasil dikeluarkan. Namun, naas sudah mati, diduga akibat menghirup gas beracun di dalam sumur. Aril Maranus dan Syabunin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Lapak limbah oli dan bedeng pemulung yang terletak di kawasan bengcongan Kecamatan Kelapa II Kabupaten Tangerang, ludes terbakar. Warga pun panik karena khawatir kobaran api yang cepat membesar akan merembet ke pemukiman. Api pertama kali terlihat dari lapak limbah oli bekas. Karena banyak kebahan yang mudah terbakar, api dengan cepat membesar dan merembet ke bedeng pemulung yang masih berada dalam satu kawasan. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada gudang penyimpanan limbah oli dan langsung menyambar tumpukan rum oli sehingga cepat membesar. Petugas damkar yang melakukan proses pemadaman sempat terkendala oleh jalan yang sempit dan sumber air yang jauh. Setelah 4 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kebakaran ini masih dalam penyelidikan Satres Krim Pores Tangerang Selatan. Aril Maranus dan Syabuni Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Puluhan rumah di kampung gula kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan tergenang banjir dengan ketinggian mencapai 50 cm. Banjir disebabkan mesin pompa penyedot air yang secara tiba-tiba mati akibat mengalami kerusakan. Khawatir ketinggian banjir akan terus bertambah, warga memindahkan kendaraan roda 2 maupun roda 4 mereka ke lokasi yang lebih aman. Meski air sudah masuk ke dalam rumah, namun warga memilih tidak mengungsi dan tetap bertahan. Wali kota Tangerang Selatan yang meninjau ke lokasi banjir langsung memerintahkan untuk penambahan mesin pompa guna menyedot air ke aliran anak kali angke. Pihaknya juga sudah memerintahkan dinas terkait untuk segera melakukan perbaikan pompa agar kembali bisa digunakan. Polis Paniklang menangkap 5 polisi gadungan yang melakukan pencurian dengan kekerasan. Kelima jadi tangkap di Jalan Raya Panimbang, Kecamatan Pegelaran, Kabupaten Paniklang. Saat penangkapan, pelaku yang berjumlah 7 orang sedang bertransaksi jual-beli kedaraan roda 2 dengan korban. Polisi langsung menangkap 5 pelaku, sementara 2 lainnya kabur. Polisi juga mencipta barang bukti di antaranya 1 unit kedaraan roda 2, 1 unit roda 4, rompi polisi, 4 masker TNI polri warna hitam dan 1 buah lencana polri. Modus yang dilakukan pelaku yakni dengan menawarkan sepeda motor melalui media sosial. Setelah ada korban yang tertarik, pelaku kemudian mengajak transaksi secara langsung. Setelah bertemu, pelaku langsung mengambil uang dan barang-barang korban. Lazimnya ambulans di Indonesia menggunakan mobil jenis minibus. Namun apa yang dilakukan DPRD Banten ini menjadi sorotan publik dan media sosial karena memilih mobil jenis SUV seharga 900 juta rupiah. Mobil berwarna putih ini baru beberapa hari tiba di halaman kantor DPRD Banten. Mobil tersebut juga sudah dipasangi fasilitas layaknya ambulans, termasuk sirine pada bagian atasnya. Mobil mewah ini dibeli dengan menggunakan anggaran tahun 2023. Ambulans ini akan disiagakan di halaman parkir gedung DPRD Banten sebagai salah satu fasilitas layanan kesehatan jika dibutuhkan oleh para wakil rakyat termasuk pegawai di Sekretariat DPRD Banten. Ketua DPRD Banten mengaku tidak tahu-menahu mengenai hal tersebut. Ia pun mengaku belum mengecek mengenai harga ambulans tersebut sehingga tidak dapat mengomentarinya. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dan masyarakat Pandeklang Selatan berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pandeklang. Masa juga membawa spanduk yang mengecam dan menuntut Bupati Pandeklang Irna Narulita dan wakil Bupati Pandeklang Tantowar Sono Arban mundur dari jabatannya karena dinilai telah jaga memimpin Kabupati Pandeklang selama dua periode. Mahasiswa juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK segera memeriksa harta kekayaan Bupati Pandeklang yang mencapai 62 miliar rupiah karena menurut mahasiswa dinilai merugikan. Selain itu, sejumlah kebijakan Bupati Irna dinilai tidak berpihak pada rakyat. Salah satunya adalah pengadaan sepeda listrik senilai 30 miliar rupiah di tengah masih banyaknya ruas jalan Kabupaten Pandeklang yang memprihatinkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!